Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai skill 9 dan 10 dari Structure Stufo Test Tapi sebelum kita ke skill 9 dan 10, saya akan jelaskan dulu terkait Sedikit teori terkait main verb and subject verb agreement Di mana nanti kan skill 9 dan 10 kita akan belajar tentang klausa-klausa Nah, sebelum kalian belajar dengan noun clause itu Nah, kalian harus paham dulu terkait main verb dan subject verb agreement Nah, kita lihat dari contoh langsung Look for the main verb in every sentence Nah, kalian harus paham bahwa setiap kalimat bahasa Inggris harus memiliki subject dan juga verb Jadi, harus ada pelakunya dan kata kerjanya Nah, kadang jawaban yang salah sebagian besar dia akan menampilkan bentuk dari inform, infinitive, dan juga auxiliary verb Nah, ini jawaban yang salah sedangkan yang benar dia harus ada subject dan verbnya Oke, kita lihat contohnya Arizona, blah, 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 a very dry climate Ada pilihannya has, being, to have, dan with Nah, yang manakah yang bentuk verbnya? Yang bentuk verbnya dari Arizona itu adalah yang A, has Kalau pilihan yang B itu salah karena itu adalah bentuk inform, bukan bentuk dari kata kerja Kemudian pilihan C itu juga salah karena dia itu adalah infinitive Karena to, to be gitu kan Ada bentuk infinitive Dan pilihan D, with, itu juga salah karena dia adalah prepositions with ya Prepositions atau kata ganti dan dia bukan adalah kata kerja Jadi, di sini kita lihat contoh yang benar yang untuk setelah subject Arizona yang verbnya adalah yang A, has Nah, kemudian kalimat ini Phenomenal snakes with modified teeth connected to patient glands in which the venom is secreted and stored Nah, pilih di sini Mana, apa, bentuk yang salah Kita tahu bentuk yang salah adalah yang A Karena seharusnya dia tidak menggunakan kata with Tapi, harusnya dia menggunakan kata be gitu loh Jadi, harusnya Phenomenal snakes have modified teeth gitu Jadi, yang benar adalah kata with jadi itu menjadi subject, verbnya Jadi, ketika Phenomenal snakesnya itu subject, verbnya adalah have modified teeth Bukan with Jadi, kalau with itu prepositions, itu menjadi salah Nah, kita lihat lagi ini, latihan lagi, exercise The north plate refers Blah, blah, blah From warming into neprasca Ada it flows flowing with flowing waters Nah, jawaban yang benar ini adalah B Kenapa B? Karena B itu ada flows Nah, kita tahu the north plate refers ini bentuk singular Dan untuk verbnya berarti ditambahkan S Yang itu ada pada bentuk yang jawabannya B Jadi, flows dengan bentuk S Karena ini bentuk singular Ada paralism ya Jadi, kalau subjectnya ini singular Verbnya juga harus singular Nah, disini kita lebih tekankan lagi Check every sentence for subject verb agreement Jadi, semua subject verb itu harus paralel gitu loh Jadi, agreement maksudnya adalah Subject pelaku dan kata kerjanya itu dia harus sama gitu loh Kalau dia singular, subjectnya singular Berarti verbnya singular Kalau subjectnya itu plural, verbnya itu plural juga The wrong answer will often present a verb that agrees with the modifier of a subject Intent of a subject itself Nah, kadang jawaban yang salah itu Dia itu bukan subject verbnya Bukan dengan apa Subject verb yang intinya Tapi dia di modifiersnya Itu membuat Apa, kalimatnya salah Nah, contohnya Group of tissues Each with its own functions Blah-blah-blah In the human bodies Nah, yang benar adalah Jawaban yang B Karena Jawaban yang B itu Sesuai dengan Bentuk kalimatnya yang Disini Apa namanya Agree with the plural Karena kan dia plural Group of tissues Each of its own functions Jadi, karena dia plural Kita cari yang bentuk plural adalah Make up the organs gitu Kalau A Dia itu tidak benar Karena ada pengulangan subject Ada it lagi Ada tambahan lagi subjectnya Dan Terus C juga dia Tidak benar Karena Juga ada Redundant kelebihan subject Dan D juga Tidak benar Karena The first makes it singular Nah, ini karena Dia makes up Harusnya kan ini Jadi Kalau makes up Pakai S Kan itu buat singular Sedangkan ini adalah Group ruler Makanya kita harus pakai Bentuk make up The organ Jadi hati-hati ya Bentuk S aja Akan bisa merubah Ini singular Ataupun plural Nah, oke Ini ada kalimat The zoning improvement plan Better known as Zip scotch Enable postal cracks To speed the routing Of an effort Increasing volume of mail Nah, ini Jawabannya B itu Adalah Bentuk kalimat yang salah Karena Dia menggunakan Plural verb Plural verb Sedangkan kita tahu The zoning improvement Ini adalah bentuk singular Dia ada Satu Gitu loh Nah, singular Subject The word code In the modifiers Is confusing But the verb Must agree With the original Subject Not the modifiers Nah, jadi yang benar Ini bukan Bet Known as Zip codes enable Yang benar ada Kalimatnya diganti Codes enable Postal clerk To speed the mail Jadi Codes enable Yang B ini Harusnya kalimatnya adalah Codes enable Postal clerk To speed the mail Would also be correct Jadi di sini Yang salahnya pada Kalimat Pilihan yang B Dependent clause Clause yang tergantung Nah Look for that To mark a dependent clause Kan jadi ada Kalimat utamanya Nah, kalimat utama Dia dibilang Kalimat yang berdiri sendiri Dia bisa berfungsi Sebagai kalimat yang terpisah Subordinate clause Dibilang juga sebagai Kalimat yang tergantung Kalimat Anak kalimat Dia itu kalimat yang tergantung Dia harus Di Attach Apa Digabung Dengan kalimat utamanya A dependent clause Is often marked By the clause marker Jadi Kalau Kalimat Anak Anak kalimat itu Ada penanda Klausanya Look for the sentence That's used the clause marker Incorrectly The clause marker That with a dependent clause Is not a sentence Nah, jadi kalau Clause marker yang Apa Penyambung kalimatnya itu Bukan kalimat The clause marker That with a sentence And no dependent Clause following Is not correct Both main clauses And dependent clauses Must have their own verb Jadi Ini Kalau Hanya Penyambungnya itu Itu bukan kalimat Dan Kalau tidak ada Anak kalimatnya Itu jadi salah Dan Kita harus ingat Dua-duanya Mau Apa Kalimat utama Ataupun Anak kalimat Harus punya Subject Dan juga Kata Kerja Oke Nah Ini Most beekeepers Have observed Blah-blah-blah At the approach Of a thunderstorm Nah Kita tahu Disini Yang ada Pilihan Clause marker Clause marker Ini adalah Disini Death-nya ya Death Followed by a clause With a subject's beast And verb Becomes Angry Just choose A, C, D Are not correct Because they are missing A clause marker And or verb Jadi kalau yang ini Yang ini dia ada Clause marker-nya Death Terus diikuti dengan Verb-nya Kalau yang ini Dia ada yang Nggak ada Apa A, C, D Kalau yang E Dia nggak ada Clause marker-nya Kalau yang ini Dia tidak ada Apa Angraged-nya ini Jadi Angraging Ini juga salah Nah Ini juga Too angraged Ini jadi Too infinitive Sedangkan yang Paling tepat Adalah jawabannya B Dimana dia ada A clause marker Juga diikuti oleh Subjects Dan verb Oke Nah Kemudian Ada lagi Disini Yang Salah dari kalimat ini Adalah B Karena Dia That marks Dependent God But There is no Mains clause Is the Samples Jadi Thunder That Nah Langsung aja kan Thunder That Mana sih kalimat utamanya Our instrument Our instrument Identified Thunder That we recorded As an audible Front Distance As a far away Stand up Would be correct Because it could A main clause Nah ini Harusnya Ada Penjelasan dulu Subjectsnya itu Kalimat utamanya dulu Kalau misalnya Ini mau diperbaiki Harus dijelaskan dulu Jadi kalimat Our instrument Identified Thunder That we recorded As audible Blablabla Jadi ada kalimat Depannya ini Yang tidak ada Karena kalau langsung That Thunder That ini Ini jadi salah Karena tidak ada Main clause Oke Jadi disini jawabannya adalah Yang B Ini salah Karena Dia tidak ada Main clause Oke Kita Lakukan sedikit latihan Though Penguists Assume To be native To South Pole Only 4 Of the 17 Species Have a fault The Suffrable Adaptation Necessary To live And Blablabla In the 30 Year Manakah Breeding Breed Bread Bread And To breathe Nah Kita lihat Pembahasannya Nah Jawaban yang benar Adalah Breed Kenapa Breed Karena Dia mengikuti Pola Kata kerja Yang sebelum Kata Sambungnya Dapat Dikatakan Ini juga Kasus Paralism Jadi Kalau ini Necessary To live Maka kita Pakai bentuk Yang dasarnya Kalau dia Live Berarti kita Dapat Ambil Bentuk Yang dasarnya Juga Adalah Bread Oke Kemudian Disini Blablabla Has Showns To decrease Prejudice And Enhanced Knowledge Of World Affairs And Enhanced Social Status While Increasing Economic And Job Security For Those Who Earn Bachelor's Degree Nah Disini Jawaban yang Paling tepat Yang mana Kita Lihat Di soal ini Adalah Kita harus mencari Nounnya Kata Bendanya Kata Attendance Itu adalah Kata Sifat Sedangkan Nounnya Adalah Attendance Kata Bendanya Adalah Attendance Jadi disini Yang paling tepat Adalah College Attendance Karena kita Memang mencari Kata Benda Untuk Menjadi Nounnya Kemudian Ini Penguins Who are Blah Blah For Cold Winters Of The Antarctic Have Survival Technique For A Warm Day Such As Moving To Shaded Area Or Holding Their Flippers Out Away From Their Bodies Nah Disini Kita Mau Pilih Build Build Building And Build Yang mana Yang paling Tepat Yang paling Tepat Adalah Yang A Karena Kasus Pada Soal Di Atas Adalah Tentang Kalimat Pasif Kita Bentuk Pasif Sehingga Polen Digunakan Seharusnya Mengikuti Subject Plus To be Plus Verb 3 Sehingga Pilihan A Adalah Yang paling Tepat Adalah Yang Build Oke Itu penjelasan Tentang Noun Clause Kemudian Kita Menambahkan Menambahkan Penjelasan Terkait Di skill 9 Dan 10 Nah Kita Sudah Melihat Di skill 6 Sampai 8 Banyak Bahasa Inggris Yang punya Klausah Lebih Dari Satu Di skill 9 Sampai 12 Kita Akan Melihat Pola-pola Untuk Menyambungkan Klausah Klausah Ini Menjadi Kalimat Dengan Klausah Yang Lebih Dari Satu Oke Kemarin Kita Sudah Bicara Tentang Connectors Dan Sekarang Kita Sudah Bicara Dengan Mengenai Klausah Nah Sekarang Di skill 9 Ini Kita Akan Menjelaskan Mengenai Use Noun Klausah Kata Benda Konektors Kata Sampung Secara Benar Nah Klausah Kata Benda Adalah Klausah Yang Berfungsi Sebagai Kata Benda Karena Klausah Kata Benda Adalah Kata Benda Sendiri Dia Digunakan Dalam Kalimat Bisa Menjadi Objek Dari Kata Kerja Atau Objek Dari Prepositions Ataupun Subject Dari Sentence Nah Ini Contohnya Kita Lihat Di Nomor Satu I Know When He Will Arrive When He Will Arrive Ini Menjadi Noun Klausah Dari Objek Affirm Kalau Yang Kalimat Kedua I Am Concern About When He Will Arrive Nah Ini Jadi Noun Klausah Dari Objek Of Prepositions Dan Disini When He Will Arrive Is Not Important Nah Ini Adalah Noun Klausah Dari Subject Nah Apa Bedanya Di Kalimat Pertama Ada Dua Klausah I Know Dan He Will Arrive Jadi Ada Dua Bentuk Kalimat Maksudnya Kalimat Tertama Dan Kalimat Anak Kalimat Nah Disini Dua kalimat Disambungkan Dengan Kata Kata Sambung When When Ini When Change The Clause He Will Arrive Into A Noun Clause That Functions As Subject Of Object Of The Verb Noun Jadi Disini Karena Ada Kata When Dia Merubah Kata Bendanya Menjadi Object Adverb Oke Kemudian Di kalimat Kedua The Two Clause I'm Concern Nah I'm Concern And He Will Arrive Ini Disambungkan Dengan Kata Kerja Sama Juga Dengan When Nah When Ini Merubah Klausa Yang He Will Arrive Menjadi Klausa Kata Benda Sebagai Object Of Prepositions Nah Yang Lebih Sulit Adalah Contoh Yang Ketiga Dimana Ada Dua Klausa Tapi Dia Lebih Sulit Karena Memang Kata Sambuksenya Itu Di Depan Kata Sambuksenya Itu Di Depan He Will Arrive Is One Of The Clause And The Connected Wands Change Into A Non-clause That Function As Subject Of The Sentence The Order Clause Has The Non-clause When He Will Arrive As Subject And Is At Its Verb Jadi Subject Ini Semua Yang He Will Arrive When He Will Arrive Subject Is Verb Ini Memang Agak Lebih Sulit Yang Ketiga Kita Lihat Contohnya Blah Blah Was Late Caused Many Problems Disini Kita Tahu Ada Dua Verb Was And Caused Each Of This Verbs Needs Subject Jadi Dia Karena Ada Dua Dia Butuh Juga Dua Subject Nah Kalau The driver Kita tahu Ini Satu Subject Berarti Ini Salah Karena Kita Butuh Dua Subject C Dan D Juga Salah Karena Dia Bukan Subject The Best Answer Adalah A Karena Itu Ada Dua Subject Dimana That Dan He That He In This Sense He Is The Subject Of The Verb Wants And The Noun That He Was Late Is Subject Of The Wants Jadi Ada Kalau He Itu Buat Was He Was Late Nah Kalau That Itu K Untuk Subject That He Was Late Jadi Jadi Karena Dia But Dua Subject Makanya Yang Paling Tepat Adalah Jawabannya A Bagaimana Cara Penggunaan Noun Clause Connector Cara Penggunaan Kata Sambung Apa Kata Sambung Untuk Noun Clause Ada What When Where Why And How Ada Lagi Whatever Whenever Whether If And That Kalau Dia Bentuknya Di Tadi Contoh Yang Pertama Dia Subject And Verb Terus Baru Non Clause As Object Ada Non Connector Dulu Baju Subject And Verb Dia Tetap Sama Ya Pokoknya Harus Ada Subject And Verb Ada Non Connector Kemudian Kalau Non Clause As Subject Dia Non Connector Dulu Subject And Verb And Verb Lagi Disini Oke Ini Latihannya Bisa Dikerjakan Nah Kemudian Use Non Clause Connectors Are Subjects Correctly Nah Tadi Di Skill 9 Kita Tahu Bahwa Non Clause Connectors Were Used To Introduce Non Subject Clause Or Non Subject Clause Jadi Di Skill 9 Kita Tahu Ada Kata Sambung Untuk Non Clause Nah Non Clause Connectors Can Also Be The Subject Of The Clause At The Same Times Oke Jadi Dia bisa jadi Subject Bisa jadi Sebagai Object Juga Nah Gimana Contoh Yang Sebagai Object Subject Or Object Jadi Contohnya Ini I Do Not Know What Is In The Box Nah What Is Ini Menjadi Noun Clause As Object Of Verb Nah Kemudian Yang Kedua We Are Concern About Who Will Do The Work Nah Ini Menjadi Noun Clause As Object Of Prepositions And Then Kau I Nidepan Whoever Is Coming To The Party Must Bring A Gift Nah Ini Jadi Whoever Is Coming To The Party Menjadi Noun Clause As Subject In In The First Example Kalau Di Kalimat Pertama Yang Ini Kita Tahu I Do Not Know Am What Is In The Box Ini Adalah Dua Kalimat Ya Dia Disambungkan Dengan Kata What Is Nah Disini Kata What Mempunyai Dua Fungsi Dia Sebagai Subject Dan Juga Sebagai Verb Dari Kata Is And The Connectors That Join The Two Clause Jadi Dia Sebagai Subject Dan Verb Dan Juga Connectors Jadi Dia Sebagai Subject Dan Verb Dan Juga Kata Sambung Nah Di Kalimat Kedua Itu Ada Dua Clause The First Itu We Is We Are We Are And The Subject Clause Who Will Do Who Will Do The Work Who Ini Disini Sebagai Kata Sambung Yang Menyambungkan Dua Kalimat Ini And The Non Clause Who Will Do The Work Function As Subject Of Reposition Dan Object Of Reposition Adalah Who Will Do The Work Kemudian Di Contoh Terakhir Ini Juga Ada Dua Clause Yaitu Whoever Is Subject Subject The Verb Subject Of The Verb Is Coming And It Is Connectors What Join The Two Clause Jadi Whoever Is Coming Dia Adalah Subject Of The Verb Is Coming Is The Verb Dan Whoever Adalah Sebagai Kata Sambung Oke Ini Kita Lihat Contoh Blah Blah Was On Television Made Me Angry In This Example You Should Notice The There Are Two Verbs Nah ini juga ada dua verbnya Itu adalah Was Was And Made Nah Pilihan A Dan B Adalah Salah Karena Memang Because It And The Story Cannot Be The Subject For Both And Made At The Same Times Jadi Kita Tahu It Amat The Story Ini Hanya Subject Untuk Satu Hal D Juga Tidak Benar Karena Is Not A Subject Nah Kemudian Jawabannya C Yang paling tepat adalah What Karena dia bisa menjadi Connectors Dan juga menjadi Subject Dari Klausenya ini Jadi jawabannya adalah C Oke Noun Clause Connector Subject Disini ada Who Whoever What Whatever Which And Whichever Bentuk Kalimatnya Kita Menaruh Subject And Verb Kemudian Noun Clause As Object Yaitu Non Connectors Subject Plus Verb Dan Kalau Noun Clause As Subject Kita Taruh Non Connectors Subject And Verb Dan Baru Dilanjutkan Verb Kalimat Yang Utamanya Oke Saya rasa Itu dulu Penjelasan Untuk yang skill 9 dan 10 Silahkan Dipahami lagi Dan nanti kita bisa diskusikan lagi Di forum Oke Thank you for your attention Let's see